Dosen sebuah universitas negeri di Lampung, berinisial SHD, 31 tahun, diamankan warga saat membawa mahasiswi masuk ke rumahnya. SHD sudah memiliki seorang istri yang kini tinggal di Bengkulu untuk bekerja. Lantaran kesepian, SHD berselingkuh dengan mahasiswi berinisial VOS, 22 tahun, dan sudah menjalani hubungan terlarang selama sebulan. SHD dan VOS tertangkap basah sedang melakukan persetubuhan di rumah dosen. Keduanya digerebek warga bersama aparat keamanan di sebuah rumah di Kecamatan Sukarama, Bandar Lampung, Senin, 9 Oktober 2023. Sejumlah fakta terbaru terkait skandal dugaan perselingkuhan dosen dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, UIN Lampung, diungkap oleh polisi. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik menjelaskan, pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Umi menyebut, sebelumnya Polda Lampung mengamankan SHD, 31 tahun, dan mahasiswinya VOS, 22 tahun. Keduanya diserahkan oleh warga pada Senin 9 Oktober 2023 malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pengakuan SHD dan VOS, keduanya membenarkan merupakan pasangan kekasih. Mereka menjalin hubungan selama kurang lebih satu bulan terakhir. Umi menyebut pihaknya sedang mendalami kasus ini. SHD dan VOS telah dimintai keterangan oleh petugas. Polisi belum bisa mengungkap motif hubungan terlarang antara SHD dan VOS. Belum ada mengarah dugaan, motif, nilai, belum ada. Termasuk terkait apakah SHD membawa mahasiswi lain ke rumahnya, untuk sementara kita belum bisa memastikan, tegas Umi. Namun yang jelas, lanjut Umi, VOS mengetahui SHD sudah memiliki istri dan anak. SHD dan VOS juga berasal dari kampus yang sama. Umi menambahkan, SHD dan VOS tidak ditahan terkait kasus dugaan Asusila ini dan telah dibebaskan usai dimintai keterangan. Alasannya, hingga sekarang polisi belum secara resmi menerima laporan dari pihak yang dirugikan. Umi menyebut jika nantinya ada laporan, SHD dan VOS bisa terancam penjara sembilan bulan. Polisi nantinya akan menjerat keduanya dengan pasal 284 KHP tentang perzinaan. Skandal terbongkar berawal dari kecurigaan tetangga SHD yang sama-sama tinggal di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Warga melihat SHD berduaan dengan perempuan lain bukan istrinya. Ketua RT setempat, Nurman mengatakan, SHD sudah menempati rumahnya perumahan Bahtera Indah Sejahtera sejak 2015. Selama ini dia tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Namun beberapa waktu terakhir, istri SHD tidak berada di rumah karena membawa anaknya di Bengkulu untuk mengajar. Berbekal penasaran dan curiga, warga menggerebek rumah SHD. Benar saja SHD sedang berduaan dengan VO, mahasiswinya sendiri. Dekan Fakultas Tarbiah dan Keguruan Uian Raden Intan Lampung, Nirva Diana menjelaskan, pihaknya telah mengetahui skandal antara dosen dengan mahasiswi ini. Oleh karenanya, pihaknya akan turun tangan dan memberikan langkah tegas kepada SHD dan VO. Meskipun demikian, skandal ini akan lebih lanjut dibahas bersama pimpinan kampus. Sekitar pukul 10 malam, warga masyarakat dan VO di mobil sekolah sekuriti menamankan dengan tersebut dan juga telah melakukan tindak-tindak masyarakat, yaitu setubuhan yang terdibatkan oleh sekolah. Kemudian, dua waktu ini dibawa ke Kodalampung, di rumah oleh tiket menjijik dan hukum Kodalampung. Kemudian, di sana disertifikasi, kemudian diserahkan ke subitempat dan hukum Kodalampung. Dan saat ini, kedua orang tersebut, sedangkan perusahaan oleh subitempat dan hukum Kodalampung. Adapun, barang bukti yang diamankan oleh Kodalampung adalah satu kotak pisu magic yang masih terbungkus, dan juga ada satu plastik pisu bekas pakai, dan juga ada celana dalam warna krem, dan satu merai duster berwarna hitam celana nyumbu. Saat ini, sedang melakukan pendalaman pemeriksaan terkait kondisi. Dari pemeriksaan tersebut, di rumah tersebut, bahwasannya untuk dosen uterun sudah punya istri. Itu kondisi kosong rumah sudah berapa kali. Dari pemeriksaan, kita sudah melakukan pemeriksaan 6 kali disini. Menurut terangan warga, kalau Kodalampung, kalau dosen terdapat, banyak dati mahasiswi yang datang ke rumahnya. Apa ada kemungkinan? Ada istilah formal name? Untuk sementara, kami belum mendapatkan informasi dekat dosen tersebut, ya masih untuk pendalaman. 6 kali itu semuanya di rumah, dilakukan di rumah, atau memang berbeda-beda tempat? Iya, di rumah dosen tersebut. Oh, dosen tersebut. 6 kali itu ya? 6 kali. Dalam waktu 1 bulan itu berarti? Iya. Ada dugaan terkait nilai gak? Modusnya? Selama ini belum. Hasil pemeriksaan belum ada. Ya, mengarah ke salah pemeriksaan, nilai selanjutnya belum ada. Jadi mau nampak pacaran? Iya. Si mahasiswi tahu gak bahwa si dosen sudah beristri? Tahu, kalau ini sudah beristri, tahu mahasiswi. Jadi di kampus yang sama dia? Betul. Dari kasus itu, kalau pelaku bisa dikenakan, bisa berapa? 284 KUHP. Ancaman ini? Ancaman ini? Ancaman ini? Bumas, 9 bulan. Bu, itu sudah ada laporan ya, Bu? Atau? Untuk laporan resmi belum ada laporan. Bumas ya, Bu? Iya. Untuk sementara belum ada laporan resmi dari yang dirugikan, misalnya dari pihak warna istrinya, atau ini belum ada. Tapi program itu kita akan berlari. Kami periksa. Kami periksa. Akunum dosen itu sendiri dari universitas mana? Indonesia Biting Sembilas ini? Salah satu universitas negeri di Bandar Lama. Oke ya? Oke ya, rekan-rekan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. ke chequeà. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.